Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar saya Gibran dari Divisi Marketing dalam video pembelajaran kali ini saya mau memberikan 4 tips hadapi situasi bekerja di bawah tekanan cocok nih buat marketing-marketing atau sales-sales lapangan saat memasuki dunia kerja beban dan tuntutan pekerjaan adalah santapan sehari-hari bagaimana tidak faktanya menyelesaikan suatu pekerjaan tidak selalu mudah ada saatnya kamu harus mengejar target, memenuhi tengah waktu, bahkan mengatasi konflik semuanya itu menuntutmu untuk mampu bekerja di bawah tekanan di satu sisi, bekerja di bawah tekanan dapat memotivasi untuk memaksimalkan kualitas kerja dan memenuhi target yang diharapkan namun jika berlebihan, maka bekerja di bawah tekanan dapat memicu stres justru mengakibatkan hasil pekerjaan yang kurang memuaskan smart people, agar kamu dapat menghadapi situasi kerja di bawah tekanan adalah beberapa hal yang dapat kamu lakukan nah, ayo kita bahas bareng-bareng nih yang pertamanya, berusaha untuk tetap tenang menjaga diri untuk tetap tenang ketika berada dalam tekanan memang bukanlah hal yang mudah namun, jika mampu melakukannya, maka kamu akan dinilai sebagai orang pekerja yang profesional bersikap tenang juga akan membantumu berpikir lebih jernih sehingga kamu dapat menyelesaikan pekerjaan ataupun permasalahan yang kamu hadapi dengan lebih baik dan bijaksana oleh karena itu, latih dan biasakan dirimu untuk bersikap tenang dalam berbagai situasi ya cobalah kerjakan tugasmu dengan perlahan beri jeda otakmu untuk beristirahat sejenak misalnya dengan jalan-jalan di sekitar kantor ataupun menikmati cangkir kopi favoritmu nah, pas nih buat laki-laki biasanya ngopi sama ngerokok nih untuk refreshing otak pahami juga tujuan dari tugas yang diberikan kepadamu dengan memahami tujuan dari sebuah tugas kamu akan lebih mengerti jika atasanmu mungkin bersikap sedikit menekan atau mungkin memintamu menyelesaikan tugas tersebut dengan deadline yang ketat mempelajari teknik mindfulness juga dapat membantu mengelola emosi loh dengan menggunakan teknik mediasi ini cukup selama 10 menit per hari saja sudah cukup membantu untuk meningkatkan ketenangan fleksibilitas bahkan kreativitas kemampuan beradaptasi jadi kayak ngopi jalan-jalan atau nyemil atau dengerin lagu mediasi tenangkan pikiran 10 menit wah itu enak tuh atau kalau mau tidur tidur ayam kelayapan yang kedua fokuslah untuk menyelesaikan tugasmu banyak tekanan yang dihadapi dalam pekerjaan tak jarang membuat seorang pekerja mengeluh bukannya berfokus pada solusi ia malah berfokus pada perasaan sendiri egois walhasil pekerjaan gak selesai tekanan makin besar nah fokus pada pekerjaan dan penyelesaiannya daripada terlalu banyak ngeluh lebih baik kamu memetakkan langkah-langkah apa saja yang dapat kamu lakukan agar pekerjaan tersebut lekas selesai semakin cepat pekerjaan selesai semakin cepat pula kamu terlepas dari tekanan yang kamu hadapi yang ketiga nih ubah caramu memaknai sebuah tekanan apa yang sebenarnya membuatmu merasa tekanan dalam pekerjaan bisa jadi adalah persepsimu tentang tekanan itu sendiri jika kamu menganggap beban dan tontonan kerja sebagai sesuatu yang mengerikan maka persepsi tersebut akan memberimu rasa takut yang dapat menghambat produktivitas coba pandang tekanan sebagai sebuah tantangan baru untuk berkembang sebagai pribadi yang selalu berani lebih baik kamu memerlukan tantangan tersebut untuk mengasah kemampuanmu bayangkan jika kamu berhasil melewati suatu tantangan itu berarti kualitas dirimu telah naik satu level dibandingkan dirimu sebenarnya nah agar kamu bisa melewati tantangan tersebut dengan baik pastikan kamu menghadapi dengan perasaan yang positif dan persiapan yang cukup yang keempat bicarakan dengan atasanmu jangan lupa jika semua telah coba kamu lakukan namun tetap masih merasa tertekan ada baiknya kamu sampaikan hal tersebut pada atasanmu carilah waktu yang tepat untuk membicarakannya misalkan ketika atasanmu lagi gak senang gak lagi sibuk gitu loh kita bisa ngobrol bareng cari solusinya sampaikan dengan tenang dan gunakan tutur kata yang baik hindari menggunakan kosa kata yang bersifat keluhan fokuslah pada hal-hal teknis tentang bagaimana menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadamu bukan pada perasaanmu jika kamu mampu menjelaskan situasi secara logis bisa jadi atasanmu akan mempertimbangkan solusi misalnya dengan memberi deadline yang lebih longgar atau membagi beban kerja dengan karyawan lainnya agar tugas tersebut dapat lebih cepat selesai menghadapi tekanan dalam bekerja sebenarnya adalah hal biasa pandanglah setiap tugas yang kamu terima secara positif maka kamu akan lebih tenang menghadapi berbagai tekanan semoga artikel ini dapat membantu mengambil langkah baru ya menghadapi situasi kerja di bawah tekanan oke jadi kalau mau kerja itu kita harus buat list dulu apa yang mau dikerjain dan kita tetap tenang biarpun kerjaannya banyak contoh kalau kayak marketing kan target banyak marketing lebih banyak pemberkasan juga banyak deadline-nya semakin mepet semakin mepet semakin mepet kita harus kerjain apa dulu yang lebih diutamakan satu dua siapa dulu yang se 아니라 siapa dulu yang terima kasih telah menurum